Intro Demam game Pokemon Go yang telah digandrungi para pengguna gadget tak cukup bermain di siang hari. Sebagian pecinta game ini bahkan rela keluar mencari Pokemon incarannya pada malam hingga dini hari. Game Pokemon itu bikin seneng sih, asik gitu. Kita bisa ketemu sama teman-teman baru, baru kita juga bisa cari kegiatan-kegiatan yang positif. Inovasi menggabungkan aplikasi game dengan aplikasi GPS serta aplikasi kamera di ponsel, sehingga para gamer bisa memainkan game ini di dunia nyata. Para penikmat Pokemon Go pun rela berburu monster Pokemon yang sejumlah titik lokasi yang tertera pada peta game yang ada. Salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi para penikmat game Pokemon adalah ex-kantor wali kota Bontang di Bontang Baru. Seperti yang dialami Eka Putri berikut ini, yang rela keluar rumah dari malam hingga dini hari demi berburu monster Pokemon. Memainkan Pokemon Go ternyata tak hanya jadi kepuasan berburu, tetapi bisa menaikkan level perburuan mereka setinggi mungkin bahkan ada yang membentuk komunitas Pokemon Go. Dia kan kalau dalam Pokemon Go itu dia terbagi dalam tiga tim. Ada yang namanya tim Mystic, tim Instinct, sama tim Valor. Nah itu mereka setiap kali naik ke level 5, itu langsung bisa milih timnya sendiri dalam game itu. Jadi siapapun yang masuk tim Mystic bisa langsung gabung di kita. Demikian Expo Skull Team melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.